Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh. Pada video kali ini, saya akan merangkum alur juta film Thor Love and Thunder yang dirilis pada tahun 2022. Disudari oleh Taika, Waititi, dan diperisi oleh Marvel Studios. Film ini dibintai oleh Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson, dan masih banyak yang lainnya. Film ini merupakan sequel Thor Ragnarok 2017 dan film ke-30 di Marvel Cinematic Universe. Buat kalian yang ingin nonton maraton alur cita film MCU, bisa kalian buka di playlist yang sudah saya buat. Jadi, film Thor ke-4 ini mengisahkan Thor. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur citanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Gor yang berjalan melalui gurun gesang bersama putrinya yang bernama Love yang terlihat sedang sakit. Gor menggedong Love ke tengah gurun sambil berdoa kepada dewanya agar diberikan bantuan. Tetapi sang dewa tidak mendengarkannya hingga akhirnya putri Gor meninggal dalam pelukannya. Setelah mengubur putrinya, Gor mendengar bisikan gaib dari suara wanita yang menuntun Gor ke sebuah oasis di mana di situ terdapat air dan makanan. Namun tetapi, ternyata, makanan itu milik dewa Rapu, dewa yang selama ini Gor sembah. Gor juga merupakan murid terakhir Rapu dan dia memberitahu Rapu bahwa semua warga sudah meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Gor menuntut dewa Rapu untuk memberikan keabadian. Tetapi Rapu malah menghindari permintaan Gor sambil menunjukkan seorang kesatria yang baru saja ia bunuh. Kesatria itu membawa pedang yang dikenal sebagai Al Black the Necro Sword, pedang pembunuh para dewa. Rapu kemudian mengolok-ngolok Gor karena ketidakberdayaannya dan menolak memberikan bantuan apapun. Hal itu membuat Gor merasa dihianati. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan Rapu sebagai dewanya. Bukannya marah, Rapu malah marah. Ia mencekik Gor dan akan membunuhnya. Tapi pada saat yang sama, Gor mengambil Necro Sword lalu menusukannya ke leher Rapu. Gor seketika itu juga berubah menjadi The God Boucher atau Dewa Jagal. Ia membunuh Rapu dengan memenggal kepalanya. Setelah itu, ia bersumpah untuk melenyapkan semua dewa di alam semesta sembari diiringi suara Necro Sword yang menyeru Gor untuk mencapai Eternity. Di sisi lain, tepatnya di sebuah planet bernama Indigar, Kork, sahabat baik Thor, menceritakan sekelompok anak Indigarian tentang legenda Thor Odinson. Kork menyebutkan bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali, tetapi juga kehilangan banyak orang yang dekat dengannya, seperti ibunya, Fidga, Heimdall, dan Loki. Sejak petualangan terakhirnya, Thor telah merubah tubuhnya yang tadinya gemuk menjadi kekar. Ia juga telah melakukan banyak petualangan bersama Guardian of the Galaxy yang terdiri dari Starlord, Drunk, Mantis, Rocket, dan Groot. Kork mencatat bahwa Thor menyembunyikan banyak rasa sakit di balik penampilannya yang tangguh, di mana dia masih merindukan cinta sejatinya, yaitu Jane Foster, wanita bumi yang membuat Thor bisa mengambil menyornil di film pertamanya. Kini, Thor menghabiskan waktunya untuk bertapa dan akan bangun jika ada yang mengatakan, Thor, kami butuh bantuan kau untuk memenangkan perang ini. Dan di saat itu juga, Quill aka Starlord datang mengatakan hal tersebut. Thor pun segera bangun seberi mengambil Stormbackernya, dan setelah itu, ia pergi ke medan perang di wilayah planet Indigar. Musuh mereka kali ini adalah makhluk seperti burung yang memiliki tujuan untuk menjajah planet Indigar. Thor kemudian menggunakan Stormbackernya untuk mengalahkan para penjajah. Dalam pertempurannya, Thor tidak sengaja menghancurkan bangunan suci Indigar. Tetapi walaupun begitu, Thor hanya berhasil mengalahkan semua penjajah. Setelah ita, Thor disambut oleh Raja Indigar bernama King Yakan yang terlihat sedih bahagia karena Thor berhasil memenangkan perang, serta menghancurkan tempat wasis Indigar. Kita beralih ke bumi, di mana Jane Foster telah didiagnosis menderita kanker Stadion IV. Saat Jane menjalani chemo, dia didukung oleh sahabatnya bernama Dersi Lewis. Jane juga dibantu oleh Dr. Eric Selvig yang terus berusaha untuk menyembungkan penyakit Jane. Tetapi sayangnya, setiap uji coba obat yang Eric lakukan tidak cocok untuk tubuh Jane. Ketika Jane sedang mencari resep obat lebih lanjut, ia tak sengaja melihat buku sihir Asgardian dan mengetahui bahwa menyolnir mampu membuat penggunanya merasa sehat, kuat, dan tahan lama. Dari sini, Jane pun berpendapat bahwa mungkin menyolnir bisa menjadi kunci untuk menyelamatkannya. di New Asgard yang terletak di Norwegia, Valkyrie kini sudah menjadi Raja Asgard menggandikan Thor. Tempat itu sudah menjadi daya tarik para wisatawan, lengkap dengan rombongan teater mereka sendiri yang menampilkan adegan kematian Odin serta munculnya Hela di Thorak Narok. Pada saat itu juga, Jane mendatangi salah satu museum Asgard di mana pecahan menyolnir di pajang. Ketika Jane mendekati potongan menyolnir tersebut, tiba-tiba potongan-potongan itu mengeluarkan kelihatan guntur dan pereaksi di hadapan Jane. Kita kembali ke Planet Indegar di mana Raja Ayakan memberikan hadiah kepada Thor atas jasanya. Hadiah itu berupa dua kambing besar ajaib bernama Todd's Nest Hesor dan Todd's Grindr. Saat Thor dan Guardian of the Galaxy hendak terbang meninggalkan Indegar, mereka tiba-tiba mendeteksi sinyal bahaya yang menampilkan para dewa telah dibunuh. Thor lalu menemukan pesan dari Lady Sif yang memanggil Thor dan tampaknya berada di tengah pertarungan besar. Mengetahui bahwa Sif mungkin menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang dirinya tahu, Thor pun milih untuk berpisah dengan Guardian. Dia mengambil Kork dan dua kambingnya, lalu menggunakan kekuatan Stormbaker untuk membuka Bifrost menuju ke lokasi Sif berada. Thor dan Kork tiba di tanah es di mana mereka menemukan Dewa Valigar telah mati. Thor kemudian menemukan Sif dengan keadaan lengan terputus. Sif memberitahu Thor tentang Gor The God Bowser tentang bagaimana dia mengejar para dewa untuk dibunuh. Dan kali ini, target Gor berikutnya adalah New Asgard. Gor kini tiba di Asgard. Ia menggunakan kekuatan Nickel Sword untuk mengeluarkan bayangan penghancur. Bayangan tersebut menyerang desa Asgard dan mancing pejuang Asgard termasuk Valkyrie untuk melawan para bayangan tersebut. Di tengah pertempuran, Thor dan Krok datang membantu. Thor menggunakan Stormbaker untuk menghancurkan monster sementara Krok menyelamatkan Sif. Pada saat yang sama, Thor melihat menyolir terbang menghantar beberapa monster bayangan. Thor juga melihat kalau menyolir kali ini bisa memecahkan diri dan menyatu kembali. Ketika Thor hendak mengambil menyolirnya, tiba-tiba menyolir tersebut diambil oleh Jen Foster yang kini mengenakan baju besi sebagai The Make The Thor. Hal itu tentu saja membuat Thor tercengang. Di sini Thor melanjutkan ceritanya dengan kilas balik singkat tentang hubungan Thor dan Jen. Dimana pada saat Thor baru masuk ke Avenger, ia mulai hubungan serius dengan Jen. Thor lalu curhat kepada menyolirnya bahwa dirinya sangat mencintai Jen dan minta menyolir berjanji untuk menjaga Jen dimana dan kapanpun Jen berada. Dari sinilah menyolir mulai memiliki tanggung jawab atas keselamatan Jen. Dan di itulah salah satu alasan Jen bisa menjadi The Make The Thor karena janji Thor ke menyolir tersebut. Sayangnya hubungan mereka harus kandas karena Thor disibukan dengan tugas kepahlawanannya sementara Jen sibuk dalam studi sainnya. Jane menulis dan Thor menulis itu. Gor hanya memasuki lobby dan mulai bertarung melawan Thor beserta Jen. Walaupun Gor mampu berteleportasi tetapi ia dengan mudah dikalahkan oleh Thor. Gor kemudian minta monsternya untuk menangkap anak-anak Asgardian termasuk anak Hemdall lalu ia memenjarakan mereka dan membawanya jauh dari bumi. Keesokan harinya saat Thor dan lainnya sedang berdiskusi mereka tiba-tiba menerima gambar yang diproyeksikan oleh AXL Putra Hemdall. AXL mampu melakukan ini karena pernah diajari Hemdall. Tiga lalu menunjukkan kepada Thor bahwa anak-anak disimpan di alam bayangan. Setelah mengetahui lokasinya Thor memutuskan bergabung dengan Jane Velckley dan Cork Mereka berencana pergi ke kota Omnipontens tempat berkumpulnya para dewa di alam semesta Mereka lalu membuat kendaraan dari kapal yang ditarik oleh dua kambing milik Thor Singkat cerita mereka tiba di Omnipotens keempatnya menyamar dan duduk di barisan para dewa di saat itu juga dewa paling berkuasa yaitu Zeus datang ia membuat portal yang megah sedang antar mengutip Zeus sebagai idolanya di hadapan para dewa Zeus tidak membicarakan kesejahteraan para dewa dan malah membicarakan tentang pesta pora yang akan ia adakan Thor pun tak keju dan menganggap Zeus dewa yang brengsek Valkyrie lalu memberitahu Thor bahwa dewa-dewa disini tidak akan mau membantu kita dan lebih baik kita meminjam petir milik Zeus untuk digunakan melawan Gor percakapan keduanya lalu didengar oleh Zeus yang buat Thor diundang untuk naik ke atas panggung di hadapan Zeus Thor menyampaikan bahwa peran dewa dibunuh oleh Gor si jagal dewa dan anak-anak Asgard diculik olehnya bukannya membantu Zeus malah menyindir kalau dewa yang dibunuh oleh Gor adalah dewa yang lemah Zeus kemudian menangkap Thor serta mencintikan Thor yang membuatnya telanjang hal itu memaksa Valkyrie Krok dan Jen untuk mengungkapkan identitas asli mereka Thor terus memberitahu Zeus dan para dewa tentang ancaman Gor untuk membunuh mereka semua Zeus hanya mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh Gor ia ia juga memberitahu Thor bahwa dirinya tidak dapat membantu atau menjamkan petirnya Zeus juga mengatakan bahwa Gor tidak akan bisa mencapai Eternity yaitu makhluk kosmik dari perwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang mendatanginya itulah alasan Gor ingin sekali menemui Eternity dan menggunakan keinginannya untuk membunuh semua dewa sekaligus karena ngoceh-ngoceh tidak ada hasilnya Thor dan teman-temannya pun bertarung melawan penjaga Zeus di tengah pertarungan Zeus menyerang Kork dan menghancurkan tubuhnya hal itu membuat Thor marah ketika Zeus melemparkan petir untuk membunuh Thor Thor menangkap petir tersebut lalu menemparkannya kembali ke dada Zeus yang buat Zeus terkapar tak berdaya Thor mendekati runtuhan Kork dan menemukan bahwa Kork masih hidup walaupun tinggal wajahnya saja Kork kemudian memanggil dua kambing pembawa kapal untuk mengeluarkan mereka dari sini sementara Valkyrie mengambil petir Zeus setelah itu ia pergi bersama teman-temannya menuju ke alam bayangan di dalam perjalanan ke alam bayangan Thor melihat bahwa Stormbecker tampaknya iri dengan perhatian yang diberikan Thor kepada Jane yaitu menyolnir hal itu mendorongnya untuk meyakinkan kampak bahwa mereka masih berpasangan Thor dan Jane lalu berbicara tentang masa lalu mereka di sini Jane menggapkan kepada Thor bahwa dirinya mengidap penyakit kanker stadion 4 dan alasan dirinya mengambil menyolnir yaitu untuk menyehatkan tubuhnya tetapi kenyataannya Jane tetap sakit setelah melepaskan menyolnirnya singkat cerita mereka akhirnya tiba di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih mereka berpencar mencari penjara anak-anak dimana Jane malah menemukan ukiran Stormbreaker sebagai portal menuju Eternity Jane sadar bahwa Gor akan mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana ia pun segera melebatkan Stormbreaker keluar angkasa bersama dengan itu Gor muncul ia menangkap ketiganya dengan akar bayangan yang membuat perut Valkyrie terluka Gor kemudian mengancam akan membunuh Jane tapi sebelum hal itu terjadi Thor segera mengambil Stormbackernya kemudian bertarung melawan Gor sedangkan yang lain bertarung melawan monster bayangan di tengah pertarungan Thor dan lainnya berkumpul untuk kembali ke Asgard namun saat Stormbacker membuka Bifos ke Asgard Gor secara beribang merebut Stormbacker dari tangan Thor seti menjadi Asgard Jane segera dibawa ke rumah sakit dimana Thor mengetahui bahwa penggunaan menyolir yang berkepanjangan dapat membunuh Jane lebih cepat Jane mengatakan kepada Thor bahwa dirinya ingin membantu Thor melawan Gor tetapi Thor melarangnya karena ia mencintai Jane dan ingin dia tetap hidup Thor kemudian mengambil petir Zeus dari Valkyrie dan segera pergi untuk menghadapi Gor di sisi lain Gor membawa anak-anak ke gerbang Eternity di sana Gor menempatkan Stormbacker untuk membuka gerbang Eternity dengan Bifos getaran yang dihasilkan Stormbacker membuat dinding dan patung kepala klestial di ruangan itu runtuh dan akan menimpa anak-anak tetapi untungnya Thor datang menangkap patung tersebut mengetahui Thor datang Gor pun menggunakan menggunakan mikrosot untuk memanggil para monster bayangan sementara Thor meminta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata setelah itu Thor meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus ke anak-anak sehingga mereka bisa memiliki kekuatan seperti Zeus anak-anak lalu bertempur melawan para monster sedangkan Thor bertarung melawan Gor di tengah pertarungan Gor berhasil membuat Thor melemah hal itu membuat Jane merasakan apa yang dirasakan oleh Thor Jane hanya memutuskan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Thor beserta anak-anak ketika Gor hendak membunuh Thor Jane datang membantu Jane meminta Thor menghentikan Stormbacker sedangkan dirinya bertarung melawan Gor setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Stormbackernya ia langsung menahan tebasan Necrosword dari Gor Jane mengambil kesempatan ini untuk mematakan Necrosword dan kemudian menghancurkan Necrosword dengan menjolirnya hancurnya Necrosword membuat Gor terlepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya pada saat yang sama gerbang menuju Aethernity terbuka yang membuat Gor Thor dan Jane masuk ke dalam kesana sebelum Gor dapat membuat keinginannya di hadapan Eternity Thor mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak ingin melawan Gor melainkan cinta Thor memilih cinta karena dia lebih suka menghabiskan saat-saat terakhirnya bersama Jane yang kini sedang sekarat perkataan Thor akhirnya membuat Gor tersadar dan mengetahui bahwa dirinya sedang sekarat juga karena terlalu lama dalam menggunakan Necrosword Gor lalu menggunakan keinginannya untuk menghidupkan kembali putrinya yaitu Love setelah keinginannya terkabul Thor tetap berada di sisi Jane ia membangun kembali cinta mereka sampai akhirnya Jane meninggal menjadi serpian abu emas sementara itu Gor menghabiskan waktu saat terakhirnya bersama Love Gor kemudian meminta Thor untuk merawat Love sebelum akhirnya Gor meninggal sebagai manusia biasa setelah kejadian tersebut Korg mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa pengorbanan Jane membuat Thor menjadi pahlawan dan legenda Asgard Jan Valkyrie kembali memerintahkan New Asgard menggunakan bantuan Sif untuk melatih anak-anak dalam membela diri Korg mendapatkan tubuhnya kembali dan menemukan teman dari spesiesnya sedangkan Thor sekarang hidup bersama putri Gor sebagai putrinya ia memanggilnya cinta dan cinta terbukti sama tanggunya dengan Thor mereka pergi keluar rumah untuk mengempi ancaman yang datang bersama-sama dengan Korg mengatakan mereka dikenal sebagai Love and Thunder di adegan Mid Credit Zeus yang ternyata masih hidup merencanakan balas dendam terhadap Thor dia menyerahkan tugas ini kepada putranya yaitu Hercules di adegan Pasca Credit Jen tiba di oasis yang sangat Valhalla film pun berakhir itulah alur cita film Thor Love and Thunder semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaiannya pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini tetaplah semangat walaupun tidak semangat sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih